perkenalkan nama lengkap saya Francisca Dikarital Jaimun dengan name 20.03.03.0018 kelas A semester 1 program studi sosiologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Nusa Cendana Kumpang baik pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dalam makalah UTS atau ujian tengah semester pada makalah ini bab pertama membahas tentang sifat, arti dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya yang pertama perkembangan dan definisi ilmu politik apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang jelas maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19 pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi akan tetapi apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya bahkan politik sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia yang keberikut definisi ilmu politik ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politik atau kepolitikan politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik di Indonesia kita teringat pepatah gemah Ripalojinawi orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai Endam Unia atau The Good Life mengapa politik alam arti ini begitu penting? karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam atau dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas di samping itu ada definisi-definisi lain yang lebih bersifat pragmatis huraian di atas dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep pokok itu adalah yang pertama negara yang kedua kekuasaan yang ketiga pengambilan keputusan yang keempat kebijakan yang kelima pembagian atau alokasi yang pertama negara negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya yang kedua kekuasaan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku yang ketiga pengambilan keputusan pengambilan keputusan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu yang keempat kebijakan umum kebijakan umum adalah suatu kumpulan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan tertentu dan cara untuk mencapai mencapai tujuan itu yang terakhir pembagian atau alokasi pembagian distribusi dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat kemudian yang terakhir hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan arat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi antropologi psikologi ekonomi sosial dan ilmu bumi sosial bab dua membahas tentang konsep-konsep politik yang pertama teori politik teori adalah generalisasi yang diabstrak mengenai beberapa fenomena dalam menyusun generalisasi teori selalu memakai konsep-konsep konsep adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling teori politik adalah batasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik kemudian yang berikut dalam bab ketiga membahas tentang berbagai pendekatan dalam ilmu politik pendekatan dalam politik itu ada beberapa macam yang pertama pendekatan legal atau institusional yang kedua pendekatan perilaku yang ketiga pendekatan yang ketiga pendekatan pilihan rasional pendekatan neo-marksis pendekatan pilihan rasional pendekatan institusionalisme baru bab 4 membahas tentang demokrasi beberapa konsep mengenai demokrasi kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi ada yang dinamakan demokrasi konstitusional demokrasi parlementer demokrasi terpimpin demokrasi pancashila demokrasi rakyat demokrasi soviet demokrasi nasional dan sebagainya demokrasi yang dianuti Indonesia yaitu demokrasi berasarkan pancashila masih dalam sementara perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat di pelbagai tafsiran serta pandangan yang keberikut sejarah perkembangan sistem demokrasi yang terdapat di negara kota Yunani kuno merupakan demokrasi langsung yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas bab 5 membahas tentang komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme yang pertama pandangan mengenai negara dan demokrasi gulungan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara Marx yang dimana-mana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya berpendapat negatif terhadap negara negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksaan yang akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis kata Marx dan Engels negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain kemudian yang kedua demokrasi rakyat menurut peristilah komunis demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk dua yang pertama suatu wadah front persatuan yang merupakan landasan kerja sama dari partai komunis dengan golongan-golongan lainnya yang kedua penggunaan beberapa lembaga pemerintahan di negara yang lama kemudian yang berikut kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis kecaman terhadap komunis datang baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis maupun dari dunia komunis sendiri bab enam membahas tentang undang-undang dasar yang pertama sifat dan fungsi undang-undang dasar menurut serjana hukum ECSWD dalam buku konstitusional law undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut jadi pada pokok dasarnya dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu undang-undang dasar ada pun ciri-cirinya yang pertama organisasi negara misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif eksekutif dan yudikatif tertahubungan diantara ketiganya yang kedua hak-hak asasi manusia yang ketiga prosedur mengubah undang-undang dasar atau amendement yang keempat ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar yang kelima merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali pergantian undang-undang dasar di Indonesia kita telah melalui lima tahap perkembangan undang-undang dasar yaitu yang pertama tahun 1945 undang-undang dasar Republik Indonesia de facto hanya berlaku di Jawa Madura dan Sumatera yang kedua pada tahun 1949 undang-undang dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat yang ketiga tahun 1950 undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat yang keempat tahun 1959 undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 undang-undang ini mulai tahun 1959 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat yang kelima tahun 1999 undang-undang dasar dengan amandemen dalam masa Reformasi baik itu saja materi yang saya paparkan atas perhatiannya terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati